Bagaimana kita bisa mencegah sekaligus mengobati tentang kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kita tahu hari ini baik di nasional maupun di daerah banyak berseliran informasi terkait dengan peredaran narkoba baik itu yang legal maupun yang ilegal. Bahkan banyak daripada aparatur negara, aparatur si penegara juga menyalahgunakan baik itu barang bukti maupun juga peredaran narkobanya. Ini akan kita awasi, akan kita kawal terus supaya kasus-kasus yang berindar tidak liar dan dapat segera ditanggulangi. Pesan pun terhadap masyarakat Pak? Ya, pesan ke masyarakat tetap bagaimana tetap kita hati-hati tetangga kita, saudara kita, kawan-kawan kita untuk jauhi narkoba. Apapun dalilnya, apapun masalahnya narkoba selalu berbahaya untuk kita semua. Terutama ada adik-adik kita yang masih sekolah, mahasiswa. Ini harus kita kawal terus supaya dia tidak terpengaruh dengan bahaya narkoba. Nah, setelah acara baga hari ini? Ya, manangnya pada hari ini kita memang ada hal-hal di hadal. Setelah pasca kita berkuasa selama 30 hari, kita meraih kemenangan, meminta semua teman-teman, rawan, pengurus semua kita kumpulin untuk jalin tali silaturombi. Karena melalui jalin tali silaturombi ini, kita akan menguatkan, menyulitkan bahwa pergerakan kita akan lebih mudah dengan dibantu berbagai relawan daripada kita menggerakkan, mengelorakan sendiri. Nah, untuk jahat timur sendiri ada kenaikan nggak untuk pengguna narkoba? Kalau kenaikan yang pasti database-nya itu mungkin ada di BNNP atau di lingkungan penegak umum. Tapi setau kami peningkatan itu semakin hari semakin meningkat itu pasti. Karena saat ini untuk tingkat ekonomi masih banyak, para penyalah guna narkoba itu malah dari orang yang kurang mampu. Nah, untuk Surabaya sendiri? Halnya tidak ada sekarang ini di wilayah yang bersih dari narkoba. Oleh sebab itu kami sebagai salah satu penggiatan anti-narkoba, DM-DM, kami ingin berdampak pada masyarakat di setiap wilayah, itu ada sosialisasi BNP. Kita pesan-pesan kepada seluruh warga masyarakat kota Surabaya, khususnya untuk para anak-anak kita semuanya, jauhi narkoba, jangan sampai terlibat dengan narkoba, karena narkoba itu sangat terbahaya. Agar kita tetap belajar untuk hidup sehat dan jauhi narkoba. Untuk mengalir daripada hukuman, kira-kira sanggup untuk membantu para pecandu narkoba dalam penanganan hukumnya, bisa nggak? Untuk membantu para pecandu narkoba, kita akan, kemarin kita sudah bicara dengan DM-DM, berkaitan dengan masalah tempat reaktifasi. Dari kami, organisasi Perwadi sendiri, Perwadi Nasional maupun daerah, sendiri Ketua Umum dari DTB Perwadi, kemarin sudah menyiapkan tempat, yang nanti kami akan menidaklanjutnya, dan sesegera mungkin akan disiapkan tempat untuk dilakukan reaktifasi tersehat kecandu narkoba. Ketua, tentunya masih dalam bulan syawal, kami sebagai pembina, mungkin juga sebagai anggota keluarga besar DM-DM Jawa Timur, ingin mengucapkan, Barangkali dalam kita berkomunikasi, dalam kita bergaul selama ini, berkegiatan, jadi mampu sebagai pengurus GM-DM Jawa Timur, menyampaikan permohonan maaf yang sedang-danganya. Karena kita tidak menyangka apa yang kita sampaikan maksudnya bunyur, tapi kadang-kadang juga menusuh hati, barangkali ada yang seperti itu, mohon dimaafkan. Nah, tentunya kita sebagai manusia biasa, tidak lalu dari salah, ini akan membawa kita untuk ke depan lebih baik lagi. Dan saya secara berbadi mohon maaf, Bu Yayu, kalau saya juga jarang ikut, ya karena kadang-kadang keperbetulan kegiatan, ya mudah-mudahan sebisa mungkin kalau ada undangan saya akan payah kekuat di, yang ke depan ini, supaya GM-DM ini semakin bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. S.A.P.O.S. untuk saudara-ku semuanya. Nah, dan kemarin juga disampaikan pada saat kita tadi, adalah semakin banyak Surabaya yang pakai kostum itu, semakin besar bahwa mereka sudah paham bahwa bahaya depan narkoba itu seperti apa. Beron ontrek itu apa, Bu? Artinya, Bu? Perang perlawanan narkoba. Nah, perang perlawanan narkoba. Jadi, ibu-ibu itu luar biasa, perlawan dalam keluarganya, perlawan dalam masyarakat, dan semoga perlawan juga yang berdampak pada masyarakat untuk meminimalkan penyalahguna narkoba. Kami berada nantinya Pak Bagion nanti mungkin kalau belinya sebagai kalau legislatif juga, nanti ke depan bisa di setiap gang-gang itu, Pak, dikasih pesan narkoba. Ya, di situ enggak apa-apa, ada kutu Bapak, ada pesan narkoba. Berarti Bapak sayang, selamatkan generasi anak bangsa. Setiap gang, kasih putung Bapak, kasih bahaya narkoba, dan yang lainnya. Enggak hanya itu. Di setiap posko-posko RT, ada manfaat yang seperti itu. Manfaatnya untuk mengingatkan generasi kita bahwa bahaya narkoba narkoba. Mungkin di sini juga ada calonnya. Ya, dari sini, saya berharap tidak hanya itu, GFDM ke depan, seperti katanya Pak Bidewan Pembina, semakin gaya, semakin sukses, semakin banyak yang punya ilmu yang bermanfaat. Ya, tapi jangan lupa kalau jadi, ya, organisasi GFDM ini dikembangkan. Mungkin enggak mungkin, saya... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur, berteman, bersahabat, ada salah kata, salah perbuatan, Mungkin yang kita sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar kesana. Dan memang selama ini, untuk DPP Sibrajo, untuk pergerakannya tidak sehebat DPP-DPP yang lain. Tapi paling tidak kita terus bergerak, kita terus bersualisasi secara personal maupun kelompok ke remas, anggota bonek, anggota jaranan tetap kita bawa misi kita untuk sosialisasi terkait narkoba. Alhamdulillah, sekarang di Sibrajo, komunitas saya, jaranan itu selalu kita bawa. Bahkan, bahkan kapan hari kita suruh bikin burner waktu tampil itu modrak, artinya kita tolak untuk narkoba. Ini Alhamdulillah, ini bisa sudah terlaksana. Setiap nanti ada, ini kita bikin beberapa butuh masukan dari DPD terkait, apa ini? Langkah-langkah selanjutnya, memang selama ini lebih banyak di DPW itu yang bergerak itu hanya pengurus. Jadi relawan-relawan kita itu masih kurang, sangat kurang. Dan ini yang perlu arahan bagaimana kita bisa merekrut relawan yang loyalis seperti kota Surabaya. Lahir dan hatim, apabila tingkah saya, keluarga kita, di dalam berorganisasi maupun dalam apa saja, pergaulan dan sebagainya, Tentunya banyak sekali, banyak kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang satu-satu-satunya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, kurang betulnya saya mohon maaf. Kami akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!